Bukan Islamnya kholifah, kholifah dalam tanda petik makanya dikasih miring, Islam aristokrat maksudnya, Islam-Islam elit, Islam keadilan dan kepemimpinan yang pantas, bukan Islamnya penguasa, aristokrasi dan kelas atas. Islam kebebasan, kemajuan dan kesadaran, bukan Islam perbudaan, penawanan dan pasifitas, Islam kaum mujahid, bukan Islamnya kaum ulama Islam kebajikan dan tanggung jawab pribadi dan protes. Jadi maksudnya, Islam yang aktif, yang aktif berjuang, yang tidak ngurusi kesolehan pribadinya saja, bukan Islam yang menekankan disimulasi takiyah keagamaan, karena beliau siah ada ajaran takiyah, wasilah para ulama dan campur tangan Tuhan, tapi Islam perjuangan untuk keimanan dan pengetahuan. Bukan Islam yang menyerah, bukan Islam yang menyerah dogmatis dan imitasi atau taklid kepada ulama. Jadi Islam itu aktiflah, justru nyawanya Islam itu ada di aktif tadi, progres, bergerak, gerak yang menuju Allah. Itu ada lagi kalimatnya, adalah tidak cukup dengan menyatakan kita harus kembali pada Islam. Kita harus menspesifikasi Islam mana yang kita maksudkan. Jadi kalau ada yang bilang, Islam itu ya, Islam itu hasil ini siji, cuma orang menerjemahkannya macam-macam. Maka kalau ada yang bilang, kita harus kembali pada Islam, ya, tapi Islam yang mana? Islamnya Abu Dhar atau Islamnya Marwan? Marwan bin Hakam. Khalifah Umayyah yang luar biasa sejak, luar biasa dahsyat jeleknya. Banyak cerita-ceritanya tentang, karena Hakam, bapaknya Marwan itu kan juga sudah. Sejak zaman Nabi, beliau oleh Nabi malah disuruh, diasingkan. Atau Islamnya Marwan, sang penguasa. Karena nanti beliau ini jadi khalifah setelah Muawiyah II kalau dinasti Umayyah. Keduanya disebut Islam, walaupun sebenarnya terdapat perbedaan besar diantara keduanya. Satunya adalah Islam kekhalifahan, istana, dan penguasa. Sedangkan lainnya adalah Islam rakyat, mereka yang dieksploitasi dan miskin. Lebih lanjut, tidak cukup sah dengan sekedar berkata bahwa orang harus peduli kepada kaum miskin dan tertindas. Khalifah yang korup juga berkata demikian. Islam yang benar lebih dari sekedar kepedulian. Islam yang benar memerintahkan kaum beriman berjuang untuk keadilan, persamaan, dan penghapusan kemiskinan. Jadi, nyari Islam jenisnya Abu Zar, tidak cukup hanya peduli. Saya peduli dengan orang miskin, saya peduli. Tidak, saya nyumbang semampu saya keluarnya kelinting, uang seribu. Tidak, berjuang biar strukturnya berubah, tidak ada lagi penindasan. Itu maunya ahli sari ati. Siapa yang dibela mustad afin? Cuma, katanya sari ati kita sering keleru. Terlalu sempit kita mengartikan mustad afin. Secara letterleg, mustad afin itu memang kelemahan dan keputusasaan. Tapi, makna luasnya itu istibdat, istikmar, istismar. Istibdat itu despotisme. Penyembahan pengagungan pada selain Allah. Istikmar, kolonialisme, penjajahan. Istismar, eksploitasi. Orang diperas tenaganya mungkin. Orang diperas kekayaannya mungkin. Untuk kepentingan yang meras. Siapapun, dimanapun ada peristiwa istibdat. Istikmar dan istismar. Despotisme, pengagungan selain Allah. Kolonialisme dan eksploitasi. Disitulah terjadi fenomena mustad afin. Belalah. Itu maunya syariati. Setiap kali rakyat dibiarkan lemah secara ekonomis. Itulah eksploitasi namanya. Kalau rakyat dibiarkan lemah secara politis. Itu namanya despotisme. Kenapa rakyat harus lemah secara politis? Biar orang-orang itu yang jadi pimpinan terus. Atau dibiarkan lemah secara nasional. Yaitu namanya kolonialisme. Atau dibiarkan lemah secara kultural. Itu pelumpuhan. Istidaf tadi. Pelemahan. Entah di dalam satu bidang ini. Atau gabungan beberapa di antaranya. Maka terjadilah istidaf. Istidaf. Dan korbannya namanya mustad afin. Jadi. Kalau rakyat dibiarkan lemah secara ekonomi. Terjadi fenomena istidaf. Itulah bahasa ilmiahnya eksploitasi. Kalau rakyat dibiarkan lemah secara politis. Sehingga mereka bingung. Menyari pemimpin yang baik. Tidak bisa. Terpaksa harus orang-orang itu. Terjadi peristiwa istidaf. Itulah namanya despotik. Kalau rakyat. Diperas. Di negaranya sendiri. Dijajah. Dibelenggu kebebasannya. Itulah kolonialisme. Kalau rakyat. Dieksploitasi secara kultural. Sehingga mereka lemah. Itulah pelumpuhan. Dan semuanya namanya mustad afin. Islam yang sejati. Di antara tanggung jawab kekholifahan tadi. Selain gerak vertikal. Ini loh yang harus kita perjuangkan. Analoginya siapa? Perjuangan habil melawan kobil. Habil itu kelompok yang tertindas. Yang sepanjang sejarah. Diperbudak oleh kobil. Bagi yang baca ceritanya Nabi Adam pasti ngerti. Sejarah pembunuhan pertama. Dalam kisahnya manusia. Nah. Kobil ini penindas. Habil ini orang yang lemah tertindas. Bahkan sampai tewas. Jadi perjuangan melawan penindasan. Itu analoginya perjuangannya habil. Melawan kobil. Kayak gimana perjuangannya habil. Yaitu perjuangan yang dilakukan para Nabi. Kalau di Alisari Ati. Contohnya. Perjuangannya Nabi Ibrahim. Nabi Musa. Nabi Isa. Nabi Muhammad. Itu kan tipe-tipe pembebas semua. Dan. Mereka bukan kalangan aristokrat. Ibrahim. Musa. Isa. Muhammad. Itu kan lahir dari rakyat. Yang kemudian. Berjuang melakukan pembebasan. Ibrahim itu malah anaknya tukang batu. Yang bikin patung. Nabi Musa. Kebetulan dibuang di sungai. Kebetulan diangkat. Jadi anak angkatnya Fir'on. Tapi nanti kan melawan Fir'on. Karena darahnya memang darah rakyat. Isa apalagi. Isa lahirnya di Bethlehem. Nabi Muhammad. Yatim piatu sejak kecil. Pengembala kambing. Semua dari rakyat. Umi. Terjemahannya. Jadi muncul dari kalangan rakyat biasa. Rakyat jelata. Yang ummi. Dan nanti melakukan perjuangan pembebasan. Itulah yang dilakukan puluhan Nabi. Musuhnya siapa? Musuhnya empat klaster. Fir'on. Haman. Korun. Dan Bal'am. Fir'on itu penguasa yang korup. Penindas. Merasa benar sendiri. Haman itu intelektual. Ilmuwan. Teknokrat. Cuma ilmunya dipakai untuk mendukung Fir'on. Korun. Hartawan kapitalis. Rakus. Menghisap kekayaan rakyat. Atau Ba'lam. Ba'lam ini agamawan. Pendeta zaman itu. Cuma agamanya dipakai untuk mendukung Fir'on. Mendukung penguasa yang korup. Status quo. Itulah empat klaster musuhmu yang dilawan oleh para Nabi di jamannya masing-masing. Kalau Al-Quran kan mencontohkannya Fir'on dan kawan-kawan semua itu kan. Fir'on. Haman. Korun. Bal'am. Jadi kalau ada raja yang korup penindas. Kalau ada ilmuwan yang melacurkan ilmunya untuk penguasa yang korup. Kalau ada hartawan yang menghisap rakus. Dan kalau ada agamawan yang melacurkan agamanya. Untuk kepentingannya sendiri. Kepada raja. Lawanlah. Itulah tugasmu. Karena efek dari empat orang itu pasti lahir kalangan namanya Mustad Afin. Orang-orang yang dilemahkan. Eksploitasi dan lain-lain tadi. Itulah yang harus kita perjuangkan. Itulah teologi pembebasan Islam versi Ali Sariati. Kemiskinan sejatinya bukan semalam tanpa makan. Tapi sehari tanpa berpikir. Cie-cie tapi kamu ya. Kalau semalam tanpa makan kita melakukan ya. Kalau malam pas tidur kan gak makan. Tapi sebelum malam kita makan banyak. Sehari tanpa berpikir. Ini kuat dari Ali Sariati. Jadi gak usah galau kalau duitmu untuk makan habis. Galaulah kalau kamu gak bisa mikir pikiranmu buntu. Sehari tanpa mikir. Lebih harus digelisahkan. Kenapa ya tadi eksistensimu sebagai insan itu kuncinya ilmu. Dan ilmu itu nyawanya ada di berpikir. Terus itu ada lagi. I am amazed that how salam is always the first word to start a meeting. But in prior it is the end word. Maybe it means the end of prior is the start of a meeting. Ini tadi urusan vertical horizontal. Aku heran. Kenapa sih salam itu selalu jadi kalimat pertama dalam pertemuan, percakapan, obrolan, urusan dunia. Tapi kalau sholat, dia kalimat terakhir. Kan kalau sholat kamu awalnya kan bukan salam. Kalau kamu sholat awalnya salam bisa dipukuli. Assalamualaikum. Kan gak gitu. Sama kayak zaman dulu saya KKN ada temen KKN. KKNnya di masjid gini. Pas waktunya, waktu sholat disuruh adhan. Saking groginya karena gak pernah adhan. Harusnya keluarnya Allahu Akbar, keluarnya Bismillah. Saking nervose ya. Mau bilang Allahu Akbar, malah Bismillah. Keras banget. Bismillah. Nah, maybe katanya Ali Sariyati. Oh berarti, berakhirnya urusan kita sama Allah dimulainya. Urusan kita sama manusia. The start of a meeting. Jadi ya, urusan kesana terus. Sekarang ganti urusan khilafah. Nanti mana yang mustad afin, mana yang harus dibela, dan lain-lain. Jadi itu, pendapatnya Sariyati. Ini pakai bahasa Indonesia ya. Dimanapun kau dapati seorang budak lelap tertidur, segera ambil seember air dan sebatang rotan. Siram wajahnya agar ia tersentak dan terbelalak. Berikan rotan itu. Katakan kepadanya, siapa yang telah memperbudakmu. Merdekalah. Cambuk dan usir siapapun yang menjualmu. Ini untuk kalian juga, cambuknya. Sama airnya. Kita itu kadang-kadang diperbudak tapi tidak sadar. Kita dieksploitasi tapi tidak ngerti. Atau tidak mau ngerti. Maka siramlah dan kasihlah campur. Itu maunya ahli Sariyati. Terakhir. Ini tadi yang kesepian tadi. The more man realize his humanity, the lone liar he feels. Semakin orang sadar kemanusiaannya, semakin kesepian dia akan merasa. Kayak tadi. Karena manusia itu kebanyakan hidupnya dalam kerumunan. Kita sebagian besar hidup kita adalah kosong. Nol. Tidak ada artinya sama sekali. Kalau kita sudah mulai berpikir, mulai merumuskan jati diri kita, seringkali nanti kita jadi sendirian. Maksudnya apa? Tidak kayak yang lain. Kita akan kesepian. Mungkin cara berpikir kita, cara hidup kita beda sama yang lain. Tapi disitulah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah. Dimulai sejak insan, basar, dan seterusnya tadi. Kesadaran kita sebagai manusia itu saja. Dengan segala potensi dan tanggung jawabnya. Jadi, the lone liar. Kita akan semakin kesepian. Kalau kalian merasa, Pak, saya ilmu saya tambah. Tapi kok saya merasa asing sama teman-teman yang lain ya, Pak? Yang lain itu. Cara mikirnya gitu-gitu, saya kok kelihatannya beda sendiri ya. Mungkin kalimatnya Alisariati ini cocok. Semakin kamu sadar dirimu, semakin kamu merasa kemanusiaanmu, semakin kamu sendiri. Karena banyak orang lain itu. Hanya ikut arus begitu saja. Tidak mau mikir, Tidak mau menyadari hakikat keberadaannya sebagai manusia. Oke, Alhamdulillahirrohbilalamin. Teologi pembebasannya Alisariati sudah selesai. Kita lanjutkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.